Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi aneh, nah bisa bener Jaman bawah tadi Nah, cenderung deh gitu Kira-kira pengaruh naon? Pengaruh tengarti Pengaruh tengarti elektronik, jadi Naon harus dilakukan, jadi kepra Gitu, ah dasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirbaalamin Alhamdulillahirbaalamin Alhamdulillah orang di paparinan Kesehatan tuh gini, ayo nanti Alhamdulillahirbaalamin Di penghujung Tahun Taka Raos keluar budaya Tosba desa tahun Alhamdulillah Tinggawitan PPKM Pertama Ngobrol Kang Dadan Produser Alhamdulillah Nyanak sayur Nyanak sayur Nyanak sayur Nyanak sayur Nyanak sayur Gitu, mohon Haji Fuad Kaya Haji Fuad Di penuh pesanatan Al Itifak Ciwide Di paparinan Ampunan Dosa Kalayanan Pinuku Karahmatan Tia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oke kak Kulawar Gina Di paparinan kata wakalan Insya Allah abdi badai ngebujeng Kaditu sarangkalan dengan luar budaya Margit acan pesan jarah kak Almarhum Gitu 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 namun aja generasi Z berarti kudu aja generasi A B C D E tak orang angkatan tahun 80-80-an generasi non itu ngetimbun generasi A berarti A itu jaman Adam akhirnya zaman Oh ya tak aduh saya kan begini-gini juga kan komunikasi dong gitu ya saya kan Pak gini juga master gitu masak jadi A itu pasti saya mungkin ini juga generasi Nabi Adam B generasi berikutnya Nabi Adam B C ceritanya setelah berikutnya Nabi Adam C D generasi D dan seterusnya generasi berikutnya setelah Nabi Adam eh me emang begitulah generasi setelah Nabi Adam F Farah nih generasi sampai ke generasi Z sekarang memang dikaitkan dengan dunia digital dengan dunia yang penuh gejolak bahkan tantangan anak muda zaman dulu zaman sekarang itu berbeda nah diperlukan juga generasi muda yang mampu mensikapi itu khususnya juga bagi kaum perempuan ya kan banyak isu sekarang bahkan tadi saya nonton berita tentang ada isu di Universitas Negeri di daerah Palembang ya yang juga dikaitkan dengan dosen yang katanya ada katanya baru katanya kita tidak tahu kasusnya seperti apa tapi diindikasikan ada pelecehan seksual antara dosen yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswinya saya mewakili dosen mungkin juga mahasiswinya yang cunihin kepada dosen ya kan dosen terjebak kan bisa jadi seperti itu karena saya akan mewakili dosen juga jangan dikira di kelas banyak yang gini-gini ke saya iya pas saya datengin Allah wakbar lelaki boh saya pikir pewong saya akan mengandung orang mengundang kalau saya mengandung sih beliau bisa bacain dulu CV nya Karena ini berkaitan dengan latar belakang seseorang Profil pribadi Cianjur 3 Agustus 94 Itu horor Itu horor Ini apa sih Hidmat Ulang ulang Cianjur 3 Agustus 1994 Seorang ibu tergopoh-gopoh ke Bidana Itu menceritakan lahir Kan ini udah gak Bidana Bidana atau Pak Raji Bidana tahun 18-18 Bidana tuh Didinya Cuman bahwa Pak Raji Pak Raji Yang mantri suntik Hitirah macak Cianjur 3 Agustus 1994 Seorang ibu Sudah sangat mulas sekali Dia mendatangi Bidan Bidan Lilis Dan Bidan Lilis adalah salah satu Bidan yang selalu menyebutkan setiap pasiennya bahwa Ini mah perda tipes Gering naon wae Gering naon wae Dijewab gak Sudah tipes Kalau orang Bale Endah pasti tau lah dokter Lilis sebetulnya Bukan Bidan dokter Lilis Orang Bale Endah Kita bacain dulu lah Beliau adalah Siti Latifah MPD Aktivis perempuan Ini seorang perempuan yang aktif kesana kemari Karena aktif kan dia Bahkan dia katanya hiperaktif dulu Jadi bedong Mungkin kalau ini tuh Hewan peliharaan tuh hamster ya Hiperaktif Lincah Pekerjaan dan kegiatan Tapi sebelum ke pekerjaan kegiatan Riwayat pendidikan dulu Sarjana pendidikan STAI Al-Azari Al-Azahari Cianjur 2016 Waduh Sekolah tinggi agama Islam STAI Berarti ayah sekolah rendah dong Kan sekolah tinggi Agama Islam Sekolah rendah agama Islam Ayah Madrasah Dinia Ah Bapak gak gaul Magister pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung Wah Salma Mater Salma Mater di Uninus ya Aduh Doktoral ilmu pendidikan Sedang menempuh Silahkan lah isangkatan Yang orang ini Kan orang maka luar Bener Saya masih ada grupnya S3 Uninus Pasti ayah garang rendah yang kira Nyo ayah mau sekal luar Beliau pasti muridnya Pak Yosal Abah Ahmad Ini sini Kemarin dah Ini Organisasi Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan PAI STAI Al-Azari Cianjur 2014 Saya juga ngajar di PAI Ngajar bapak? Ya Di KPI Komunikasi Penyiaran Islam Kabin Kabin Kepala Bidan Kepala Bidan Kan tadi Tadi mana kan Kabin Bukan Kelahiran Nah ya Jadi kabin Kabin 3 Gender Komisariat PMI Al-Azari Cianjur PMI ini PMI itu Salah satu organisasi Kemahasiswaan Juga Di wilayah Lingkungan Nahdlatul Ulama PMI itu Bahkan juga sering Donor darah ya Kalau setor darah Oh I-nya satu Kalau itu Iya Bendahara pengurus cabang PMI Cianjur Ketua Ikatan Pelajar Putri NU Atau IPPNU Cianjur 2015-2017 Wakil Bendahara IPPNU Jawa Barat 2017-2016 Ketua IPPNU Jawa Barat Sampai sekarang nih Sekarang dari 2020 Ya olah Ujur aja Olah geris ya Ini ketua Ketua Jawa Barat Pekerjaan nih Kegiatan ya Kamari-kamari Tahun 2013 Sampai 2016 Penyiar di radio Aden Aden suara Sindang Barang Oh sebenernya Sindang ya Bukan Bukan Sindang Barang Sindang Bo Sindang Barang Staf Kesekretariatan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Pernah jadi Staf Kesekretariatan Sekretaris Nuzifa Body Wash Nah Ngumbahan Awak Kan bodi itu badan Was itu mencuci Jadi ngumbahan awak Kok itu Kayak serot Kayak sabun Kacana Adik bersih ya Administrasi BMT Niaga Utama Pendamping Wira Usaha Muda Kemenaker RI Wah Kegiatan Pendamping Sosial Kemensos Jadi menteri Kemampangnya Didampingi Wih Mendamping ya Bisa Pendamping Pendamping Orang Assalamualaikum Ya Kaditukadih Orang tukang Nama Duh Ini di laguan sih Ma Nah dosen KP Iya Ya Produser Hei Yur tau ga jebak orang Atuh Produser Aduh Ya jangan Dosen komunikasi Penyiaran Islam Itu berarti Mereka meeting Zoom Bareng Atuh Meeting dosen Astagfirullahaladzim Enumurator Ah ibu tenggarti Ibu enumurator Survei kepatuhan Pembayaran BPJS Kabupaten Cianjur Founder Podcast Ruang Kolaborasi Wah Ini buku Antologi Dona 2019 Buku Antologi Ikatan Tak Berujung 2020 Dan yang pertama Kali dia tulis Adalah Buku Nikah Sebetulnya Eta Ayo nama kamera Terus dihasil dibocorkun Beliau adalah Teh Siti Latifah Teh Siti Manggila apa Teh Latif Teh bubun Oh Teh bubun Jauh 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 Atau orang tembaran Pernah-pernah Pangintan Pangintan Astagfirullahaladzim Ya Kantos emang kantos Iyafik Iyafikom Tanya Iyafikom 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 Apa FI Iyafikom Kamar mandi Bahagia Produser Tentu 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 Abisin Carikan ke Buhani Buani Kan Kodi Di Group Tentu Centu Prot itu seksi dan peperodot Apun kan buahani Apun kan buahani Apun kan buahani Jangan Umar Pak Kiyai Umar Pak Kiyai Umar Pak Kiyai Umar Pak Nonton Guar Budaya Di Cijaura Mohon Assalamualaikum Mohon Aduh Apun kan Pak Jangan Berarti satu alma mater ya Salama mater Aduh Alhamdulillah Alma mater Stok gede Kudusiru sih Alma mater soalnya Sebetulnya Sebetulnya Uniknya generasi Z Itu apa sebenernama Karena kan sok dibahas Generasi Z Generasi Z Bahkan milenial Sudah di dalamnya Sudah generasi apapun Sudah adalah sebetulnya Nah tapi sekarang Menjadi perbincangan Generasi Z Apa sebenernama Keunikanan Generasi Z Gen Z Saya upami Eh Dasar terang abimah Gen Z Memang punya Penelap abim listrik Gen Z Gen Z Gitu Hehehe 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 Oh tapi kan jaman dulu juga teknologi ada tapi tidak disebut Oh Tino batu jadi metal jadi lo juga teknologi sebetulnya baru direkam ianya obrolannya Oke siap itu timan itu ratu vintage Oh iya itu tim vintage Bandung ah di vintage Bandung ajangan keren sakur support Oh iya mau ikip balik itu ngerekam itu obrolan itu kayak diputar di itu tonton di dietas jadi gitu jadi generasi yang berada di perkembangan teknologi yang memang sangat-sangat pesat ya 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 hari teteh ya eh sepenting apa sih sebetulnya namanya bagi anak-anak muda mungkin juga perempuan khususnya untuk bergabung di IPPN Uteh betul sebetul penting penting-penting-penting tengah penting-penting Oke apa sebuah keuntungannya atau mungkin ada nilai plus apa karena kan dibanding dengan organisasi dimanapun ya mungkin sama pergerakannya dan tapi saya yakin setiap organisasi memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri itu nah karakteristiknya betul IPPNU sendiri nah apa itu berkah kiai eh etaa yang di kedepankan berkah kiai kenapa bisa sampai ada ada tagline atau ada ada moto seperti itu ada berkah kiai di situ eh gimana ya karena IPPNU itu adalah organisasi pelajar di naungan alat ulama Oke jadi memang saat sejarah terbentuknya juga memang oleh ulama-ulama oleh doa-doa ulama jadi salah satu yang membedahannya itu adalah berkahnya berkahnya ulama IPPNU itu lintas gender atau memang khusus perempuan khusus perempuan IPP ya kalau PP2 P nya itu ada perempuannya ada putrinya gitu loh kalau IPNU ikatan pelajar N NU nah hati putraannya harusnya kalau menu ayah putri itu ayah putra tulisan anak ini perlu dirubah nggak ya kudu Kongres kudu Kongres kudu Kongres merubah ada art2 bahwa rio lah jis atau suyos ipno ya setelahnya kurang nuk kudusurti bahwa ipno adalah putra kalau IPPNU putri gitu itu bedanya ada kelebihan kelebihannya P1 Oh putri jadi IPPNU pnya dua nggak bisa harus perempuan harus putri gitu kalau di Jawa Barat sendiri awal pergerakannya sampai terjadinya atau terbentuknya IPPNU sendiri gimana boleh diceritain kalau sejarah di Jawa Barat sama-sama di Jawa Barat itu saya sama PN UPR Kangguk kepengurusan sekarang karena memang susah dilacak ternyata eh sejarah IPPNU di Jawa Barat ini anusat terang abimah di tahun 1995 janten kepengurusan pertama tapi anusat tahun-tahun se-tahun se-85 ya ketua nate tayyayah ayat jantan pengurus muslimat Oh haturan nantai ayah pengurus muslimat muslimat juga organisasi Iya muslimat banom NU muslimat itu untuk yang ibu-ibu kalau Fatayat ya setel rem dewasa lah ya gini jendang itu ya pas mau jendang teh Harni konten bisa nyanyi teh hirni nyanyi nyanyi Rios kangkodel jendang itu jantan PR ya tapi sebetulnya pencatatan-pencatatan ada dong ada ya cuman tercatatnya dari 1995 start yang tercatat secara literasi adanya tahun 95 tapi sebetulnya jauh sebelum itu sudah ada sebetulnya atau kalau secara nasional kan memang sudah ada itu tapi di jawa-jawa nah itu oke yang tercatatnya 95 dimana markas notari IPPNU di di luar di di kalau ikatan pelajar putri artinya dari tingkat SMPK SMA SMP dari 12 tahun sampai 27 tahun gue dari 12 tahun sampai 27 tahun berarti 12 tahun itu SMP kelas 232 2 kelas 2 oke nah setelah itu harus keluar dari IPPNU setelah usianya lewat atau memang dia tetap berkhidmat di PPNU silahkan atau tidak pun enggak masalah setelah dua usia lebet ke Fatayat Oh dengan otomatik li masuk ke otomatis sebetulnya kan ada proses juga lebet ke Fatayat Oke tapi memang disarankan setelah IPPNU lebet ke Fatayat setelah Fatayat lebet muslimat gitu ya ya kalau sejak di IPPNU sudah menikah itu langsung otomatik Fatayat Wahe itu atau nanti ternanawan di PPNU gitu karena statusnya tetap pelajar dan usia ya nantinya Oh nah itu berarti kan sekarang sudah jelas ya kan karena banyak yang bertanya kumah saya setelah istri saya misalkan ayah bunda ikutnya kemana kata dia ya guna ikut kemana-mana ikut ayah aja Tidak ditaruh usiannya sabaraha pun Bojo benten lima tahun sarang abdi berarti di muslimat maapun Fatayat lah itu saya di Fatayat lah itu atau luas patayat tapi cocah hahaha suami nanggla lah istri saya mungkin nggak mengerti di koorganisasi analis seperti apa tapi mudah-mudahan ajakan aku tetepnya siap kaib nolah aja kan dia juga mahasiswa 2-3 sama boleh berarti masuk kalau masih kalau masih kuliah satunya masih bisa ke IPPNU ya usia usia bun usia bun teh puputnya nyebut usia loh hahaha bukan ayah bun apa sih yang di diko kolagen di IPPNU sebetulnya kegiatan-kegiatan anak diskusika bedah buku kah kajian-kajian apa yang ada di IPPNU sebetulnya ma teh seuruh diskusi sering oke kajian sering tapi memang yang paling ditekankan adalah kaderisasi kaderisasi tantangan anak naon teh mengkaderisasi di generasi Z saat ini sementara mereka juga distorsi nah banyak ya distorsi distorsi kebudayaan distorsi dari teknologi bahkan dari teknologi juga distorsi kebudayaan muncul sering dari situ tantangan aku ma teh tantangan terbesar di generasi Z iya betul itu kemajuan teknologi sekarang hmm tantangan tapi juga peluang peluang selera sama tantangan tapi juga peluang bukan berarti kita harus menolak teknologi itu berarti kita tidak bisa apa-apa dengan hadirnya itu tapi cara untuk mengisinya bagi IPPNU mengisi apa menjawab tantangan itu dengan apa teh kita melakukan kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan yang tentunya positif oke oke karena perkembangan zaman sekarang kan sebetulnya harus harusnya lebih mudah oke membuat kita lebih kreatif apalagi perkembangan teknologi kegiatan bisa online bisa segala macam harusnya lebih kreatif lah dengan perkembangan teknologi dengan kemudahan saat ini harusnya lebih kreatif tapi faktanya gimana dengan banyaknya kemudahan apakah lebih kreatif atau lebih 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 malah jadi lebih santai gitu dua-duanya sih sebetulnya dua-duanya ada yang lebih kreatif ada yang lebih santai gitu karena kita tahu kan kalau perkembangan teknologi kemudian dengan perkembangan teknologi teknologi digital bagikan pisau bermata dua ada yang bersifat negatif ada juga positifnya gitu kalau misalnya kita ngambilnya yang positif-positif ya berarti bagus tapi kalau anak mudanya terjerumus dengan hal-hal negatifnya dia akan terus ikut kesana ya betul kayak anak saya tuh kan sekolah sangat mudah sekali dia pada gigi-gileh ya gitu ya kurung mah itu ghosting ghosting itu kan ya kamera di kamera di pariwaman penting suaranya ada ada hadir hadir bu ya tanya ke teh puput mungkin mahasiswa-mahasiswanya begitu ya kan ketika ada yang banyak ghosting itu kan kita tidak bisa kita salah satu kelemahannya dari teknologi mungkin itu ya teh ya kita tidak bisa taking control langsung ke ruang dia karena terpisah oleh jarak dan waktu gitu kan nah apa yang sudah dihasilkan dari anggota-anggota IPPNU itu apakah ada akun tersendiri yang akhir artinya memberikan sebuah ruang berekspresi sehingga kan kita diajak oleh orang-orang untuk ayo berkarya tapi setelah berkarya saya akan kemanakan karya saya nah kalau di IPPNU sendiri seperti apa tuh di IPPNU sebetulnya wadah untuk kita mengembangkan potensi bahkan segerang-segeri jantan secara senama kan kita kan sering jangan sampai terbawa arus zaman atau perkembangan teknologi yang negatif tapi kita tidak menyuguhkan solusi nah itu dia itu dia betul kalau di IPPNU contohnya misalnya kemarin sama media center kolaborasi apa namanya kolaborasi karya tulis menciptakan kutub.id oke itu adalah wadah untuk bagaimana si pelajar itu mempublikasi kreasi mereka oke nonton anu tiasa nulis tiasa di publikasi ya ya nulis nama ada cerpen apapun curhat itunya ya betul Mungkin curhat dibalut dengan fiksi ya kan ya 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 seneng tik tokan tiasa di publikasi eh tik tokan kangkodel Kalau seni tari ada nggak? Seni tari selaras nama ya ada. Cuman memang belum teacan menonjol lah. Tapi ada lah beberapa pengurus. Oke, ayat itu mau ngajar ke nana? Peminta ayat, abis nyalonkan hiji? Enggak. Del, tolong berbakti dong. Ya ke IPPNU. Enggak menangnya iyo. Kang Kodel ini adalah salah satu praktisi seni tari. Kang Kodel ke Paris. Ke Paris ke mana? Ke Eropa dan... Pak Kep aja nggak pake F? Eropa gitu. Bentang-bentang saya tanya udah ke Paris, Bapak aja yang ngomongnya Eropa. Biasa aja Eropa. Orang juga pernah ke luar negeri, Pak. Europe. Kalau Europe aja. Europe-nya yang kemanisan lah. Iya. Jadi bisa Kang Kodel di... Tuh... Bisa saing berkola sobrami, Pak. Kola sobrasi lah. Bisa kolaborasi antara luar budaya. Karena kebetulan Kang Kodel juga... Apa... Siap. Ah ya pelatihan public speaking. Aya. Nah ini. Aya. Ini berarti. Proposal masuk. Masuk. Public speaking. Masuk. Jadi tari mungkin 2023 lah. Tosannya spukut 2023 masuk. Oh iya. Berarti pertengahan tahun lah. Pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Tuhan Wai tiasa di publika. Tuh. Alhamdulillah. Teh Puput sendiri ketertarikannya. Bahkan sampai mau menjadi berkarir di organisasi. Ada orang yang masuk organisasi tapi tidak berkarir di organisasi ya kan. Dia sebagai anggota dari dulu. Tapi dia tetap berkhidmat di keorganisasian tersebut. Nah Teh Puput selain berkhidmat di keorganisasian. Tapi juga berkarir gitu secara struktural. Apa yang memotivasi Teh Puput untuk itu? Memotivasi mengembangkan karir. Berkarir betul di keorganisasian. Secara tersenamakan ya. Jantan ternyata sampai sekarang yang dirasakan. Organisasi itu adalah berarti ya kehidupan saya memang di organisasi. Jadi memang aku mah hanya atau mendarah daging gitu ya. Organisasi itu ya dak. Jadi dikret kita darah natnya organisasi. Kalau luar telahin getih. Iya. Dia mendarah daging organisasi. Pas dikretnya set, organisasi yaudah. Gretan di ESD panggil ya. Dari ESD. Ikutan naon waktu ESD organisasi resep na. Nungju ESD aktif naon. Nungju Kapunggur Teh Puput. ESD itu soalnya naonnya. Ah biasanya kasti balau. Anak. Boyboyan ini. SMP tos miring wasi. Memang orangnya Teh Puput senang bergaul. Memang senang berorganisasi. Nah itu dia. Ada satu pertanyaan yang akan dijawab oleh Teh Puput. Berkaitan dengan saya membantu penulisan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Waktu itu waktu Bapak saya di situ. Berkaitan dengan usia dini di pernikahan. Tapi jangan dulu dijawab. Kita rehat terus sejenak sambil mendengarkan Kang Kodel dan Kak Alex. Silahkan. Guar, Guar Budaya. Nah hanya tidak pernah mulus gitu ya. Ketika saya ngomong silahkan. Kok itu konsentrasi. Kita akan rehat sejenak. Kita rehat sejenak. Untuk mendengarkan Kang Alex dan Kang Kodel. Silahkan. Guar, Guar Budaya. Tetap di kota lama pada jam. Guar, Guar Budaya. agreasi. Ketika saya mengingin. Entunya mantbook. selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati lomba menikmati menikmati selamat menikmati 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 Keuangan dari para pendiri IPPNU harus merealisasikan itu. Bagaimana misalnya kita di IPPNU Jawa Barat, IPPNU sebagai wadah kaderisasi, tapi juga wadah untuk mengembangkan potensi. Ini ada potensi, betul. Wadah mengembangkan potensi, kemudian kita berharap para pelajar yang masuk di IPPNU itu para pelajar yang cinta damai. Para pelajar yang toleransinya tinggi, yang jauh dari narkoba. Sepenting apa sih toleransi buat seorang teh puput? Kenapa? Toleransi menurut Tete, dan sepenting apa toleransi bahkan tentang keberagaman yang ada di Nusantara ini, Tete? Penting? Sepenting apa? Ya itu sepenting apa, penting pisang. Penting pisang? Eh tadi yang jawabannya. Sebuah jawaban yang sangat akademis sekali. Tete, seneng lagu naon sih, Tete? Lagu, mana lagu ya seneng? Coba kita mainkan dulu, Enter Session dari Metallica. Tau keknya? Lagu, apa Tete yang Tete sukai? Akhir-akhir ini lah. Coba kita mainkan dulu, Tete. Saya bisa menebak kepribadian Tete dari lagu-lagu yang akhir-akhir ini sedang didengarkan. Coba kita mainkan dulu, Tete. Coba kita mainkan dulu, Tete. Apa lagunya? Biar saya nanti menebak, enggak menebak personaliti. Dari lagu yang Tete sukai akhir-akhir ini. Coba, lagu apa sebutkan? Penyanyi. Penyanyinya? Oke apa penyanyinya? Adele. Adele, yang mana? Ada yang seperti kamu? Ada yang seperti kamu? Ada yang seperti kamu? Ada yang seperti kamu? Itu terakhir di dengarkan, Kak. Halo, ya, halo. Saatnya, saya terakhir, mah. Terakhir mana? Not Easy On Me. Oh, Not Easy On Me. Oke, menebak. Oke, menebak. Oke, oke. Oke, oke. Kita nganggap enteng. Kita nganggap enteng ke orang. Walaupun orang seorang perempuan, tapi orang bukan kapasitas. Udah sekali-kali nganggap enteng ke AWW. Karena AWWG bukan kewajiban. Bukan tanggung jawab Nusarwa yang lelaki. Tapi AWWOG gampang. Sebenar nama. Asali pikanya ah, pasti malik mikanya ah. Eh, gila. Hahaha. Pantesan bunda kolep. Eh, wah. Kolep. Kelopak-kelopak. 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 Tuh, saya tuh orangnya tuh. Visionel. Atau orangnya tuh. Atur nun pisang teh putul. Terus ngarencangan. Sejam setengah. Sejam setengah luar biasa sekali. Alhamdulillah. Apun tena abdi. Seher hre, seher banyol. Tapi mundel pisang ngawitan di sejarah IPPNU. Perjuangan IPPNU. Tantangan Teteh menghadapi kongerasi Z. Terus didugikan. Mana Teteh lagi ada... Ada pesan Kang Go reng-rengan di pelajar putri. Emang nggak di Kang Sun Tito? Kang Go para pelajar putri. Khusus di Jawa Barat ya Kang Soni. Kita harus sadar bahwa kita itu adalah bagian penting dalam kehidupan. Jadi untuk para pelajar di Jawa Barat. Kita tetap harus menggali potensi kita. Kemudian menggali kemampuan kita. Karena kita adalah penting dan kita adalah penerus bangsa yang akan datang. Alhamdulillah. Mohon ketuk tangan 400 orang yang hadir. Jin sangat berbuka Di Jawa Barat. Datenbalataders Yes. Ini tuh, baru itu Itu... Wuuuuuu! Yang Wuhuu itu... barang antik cikap undung pami badai meninggalnya barang-barang antik di toko vintage bandung di pasar lawas cikap undung iya kita kia kadang-kadang kia ga jahit pisan emang se-episod se-episod janteng se-episod emang gitu hihihi atun empisan oke kia cia nama pada ayah iya nang tecik iya lah di urus kumang bagusnya cia nama ayah janaka oh nyanya udah nanya tapi ah bisi terjadi hehehehe bisi terjadi atun empisan te puput baktos kia caroge kia kulawargi sadayana bugi-bugi ayah dinu kayaan sehat walafiat amin atun empisan masih kena nonton luar budaya salam kia cia 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 diana oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mang kodel dan mang alek eh pak stop lah tadi pande record oh nyanya dia hehehehe silahkan sarnes pada culang aduh ngarik aja liat ngarik tarik kuku daru masa santri kalongan sarnes kirang hormat kuku malam berkat pekel gergabit uman sangkan salam dunia akhirat mb mb l l l l l Terima kasih.